Intro Kembali masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah minimarket di Balikpapan dirampok 2 pria. Satu pelaku sudah ditangkap dan satunya masih diburu. Intro Sejumlah pengendara sepeda motor di Samarinda berjatuhan akibat minyak goreng tumpah di aspal. Intro Penyelesaian jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara terus dikebut. Intro Seperti inilah fisik jembatan Pulau Balang penghubung Penajam Pasir Utara dan Balikpapan. Jembatan yang membelah Teluk Balikpapan dengan konstruksi fisik berupa kabel stayet itu bentang panjangnya 814 meter dengan lebar 14 meter. Pejabat pembuat komitmen atau PPK jembatan Pulau Balang, Duisman menyatakan pembangunan fisiknya sudah selesai. Mereka masih harus bekerja karena ada beberapa tambahan dan salah satunya adalah pelindung tiang utama. Ini diperlukan untuk melindungi tiang dari benturan benda keras berupa kapal atau lainnya yang melintas di kawasan tersebut. Presentase pengerjaan pelindung tiang utama ini sudah 60%. Bantang panjang itu sudah selesai 100%. Sedangkan untuk proyek tambahannya itu adalah pelindung tubuhkan kapal di sekitar tempatan. Itu proyeknya sudah 60%. Jadi bantang panjang yang kita lihat tadi di sana itu ada semacam penahan kalau ada pilon kita mau ditabrak sama kapal. Jadi di sisi jembatan ada 4 pilar pilon itu. Nah dikasih file cap, nah ini kita tahan kalau ada kapal-kapal masuk supaya jangan kena jembatan. Nanti kalau kena langsung jembatan itu berbahaya dan menjembatan sangat pada jembatan. Jembatan Pulau Balang ini mulai dikerjakan tahun 2007. Tujuan awalnya yakni untuk memudahkan warga yang hendak keluar dan masuk penajam Pasir Utara. Seiring perkembangannya, jembatan tersebut menjadi vital setelah ibu kota negara berpindah ke penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari penajam Pasir Utara. Lahan kosong yang sebelumnya semak belukar inilah yang dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup menjadi tutupan lahan atau lahan hamparan tanaman keras. Lokasinya di Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mustakim Suharjana menyatakan, tutupan lahan yang dibuka ini luasnya 40 hektare. Bibit tanaman yang disiapkan meliputi durian, duku, dan alpukat. Agar upaya ini membuahkan hasil, mereka melibatkan petani setempat. Mereka pun menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan petani. Ini kegiatan DBHDR ada di sini, itu pakaiannya untuk satu kelompok tani. Kelompok taninya ada 2 kapoktan. Jadi luasan 40 hektare, jenis bantuan berupa bibit tanaman keras. Jadi untuk tutupan lahan kan, ada 3 jenis tanaman, duku, alpukat, durian. Dan ini paketnya lengkap. Mulai dari sarana produksi, kayak pupuk, terus tes cida, sama alat-alat untuk penganaman, sampai nanti perawatan. Pemanfaatan lahan kosong ini mengembirakan kelompok tani. Mereka akan memanfaatkannya untuk ketahanan pangan. Agar upaya ini bisa berhasil, kelompok tani ini akan melibatkan pemerintah kampung. Kalau ini kedepannya kaya-kaya akan atur bersama dengan kepala kampung, apa yang menurutkan di situ nanti. Kemungkinan saya bagi ini KWT dunia separuh, untuk di orang tanaman sayur itu nanti. Tentunya jadi tempat kedahanan pangan. Iya, betul sekali ya. Nah, setelah mengetahuinya tempat jadi ketahanan pangan, apa yang menjadi misi kedepannya dari kami? Hanya menggembirkan sama petani-petani yang di sini untuk meningkatkan cara hidupnya, bagaimana cara penelolahannya. Areal tutupan lahan yang sudah dibuka saat ini berada di dua lokasi, yakni Kampung Melati Jaya dan Kampung Labanan Jaya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Ovolia beserta tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.